Nabi 26 Nabi 26 Nabi 26 Yang tau tetap menjawab Gimana itu bro? Iya Iya sih Tidak masuk akal sih Apa yang dia buat itu Sama sekali pertama yang tidak menjeluhikan Kebenaran dalam Kekristenan itu Jadi cara dia menjeluh Cara dia menyampaikan Jadi viral saat ini Bahkan mungkin Cukup mencoreng dari Kekristenan itu sendiri Hal yang harusnya tidak boleh dilakukan Menghina Sibir terus mengucapkan kebencian Membuat narasi Terus di guna Secara langsung Menghina atau Melenekkan Dia itu Sebenarnya gak melecehkan Agama muslim Dia melecehkan agama kristal Karena di video dia ini Mengatakan Oke oke kita Bicara tentang alkitab Ya itu dia Jadi aneh merasa Kita gak jadi mandi gitu Enggak Gak ada yang merasakan buat rumah anda semua merasakan kayak apaan sih nih orang saya tetap lama ngeselin dulu itu aduh panjang nih mempermalukan kalau bisa punya akses apa sih yang akan didapat apakah nama Tuhan dipermulihakan apakah dia akan mendapat sebuah respect saya aja sulit respect karena saya kenal Tuhan ya saya gak boleh membenci dia juga dengan cara dia membenci agama lain gitu tapi ini menurut saya sesuatu yang harus dilihat sebagai sebuah hal yang yang gak boleh terjadi apalagi kita di bangsa Indonesia menurut saya ini ini pandangan parang gue dia menciptakan sebuah narasi yang terstruktur dalam artian dia di luar dia menciptakan terstruktur kalau pandangan personal lalu ada dari negara-negara lain 4 hari lalu yang gue rasa gak bisa terima itu adalah Islam di Indonesia sudah bertahun-tahun terbangun dengan dengan keindahan dengan rahmat yang mengusulim aja bisa rasa nah ini kayak mau ngacang-ngacang gitu seperti dia menciptakan sebuah narasi di luar ya ini yang menurut gue tersertut karena sepertinya yang menciptakan orang nabi ya sehingga 4 hari lalu mencoba menggambung satu rumah tangga yang sudah kita bangun terus dengan narasi agama pula orang ketiga jadi harapan gue sih ini jadi sebuah netralisir ya habis itu sih ya kita serahkan pada yang berwajib sehingga karena kan gini kalau orang benci yang diharapkan adalah respon dari waktu kebencian itu dilempat betul ompet baliknya itu yang dimikmati kan biasanya gitu betul dan ini kan kayaknya seperti dinikmatilah karena tidak ada kasih balik tidak ada apa jadi sebuah fenomena satu orang menisita sekarang-sekarang menjadi musuh masyarakat sama-sama apa yang kasih lain mas bro padahal si cunggoreng sih saya ngerti apa yang kasih lain masyarakat Indonesia yang muslim juga untungnya mungkin sudah sudah pintar tidak terjadi kerusakan tidak terjadi untuk mereka tahu bahwa oke melaporkan polisi melaporkan seperti ini tidak ada yang dia lakukan jadi gagal atau kemungkinan jadi gagal saja sebenarnya akan garing garing banget garing banget gak nyapet karena kan justru menunjukkan satu kalau menurut saya itulah islam yang originalnya di Indonesia dari responnya yang itu yang itu kan tidak tidak menunjukkan tidak menunjukkan kita kayak kos-kosan ketama-tama kemudian lagi apa di Jerman atau di Hongkong ini kasusnya berkembang terus itu orang-orang kita kasih tahu kalau udah tahu Tapi mungkin dari Dini Sirenggar memikirkan kemarin, dia ngomong bahwa sebenarnya orang ini harus dicuekin. Kalau orang ini tidak dicuekin, kenapa misalnya ada Ustaz yang tidak diurus polisi itu, tidak ditangkep. Terus ada Ustaz-Ustaz lain yang mengatakan agama Kristen dan agama lain tidak ditangkep dan diurus polisi itu. Ini kan berarti yang diurus cuma penisaan agama terhadap minoritas, bukan penisaan agama terhadap minoritas. Dia mengatakan bahwa karena hukumnya sekarang itu yang melaporkan harusnya merasa tersinggup. Dan orang yang merasa tersinggup, yaitu kaum kitoritas Kristen, protestan, katolik dan sebagainya, tidak akan melaporkan. Karena pengalaman-pengalaman paket kelihatan melaporkan. Dulu pernah ada Ustaz yang melaporkan malah kena balik, menjamaran apa baik, buat reyutik, atau mulai. Bahkan ada kerusakan gereja dan sebagainya. Masalah tua masjidnya, waktu itu tinggal ada sebagainya minoritas. Iya, jadi kalau di ajaran, ajaran kita itu kan kayak kasihilah khusus. Memang ada gender itu-nya, berdoa lho kotoran, makanya yang enak. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ditampar pilih kanan, kasih pilih ini. Mungkin itu menjadi sebuah alasan, sehingga banyak orang Kristen atau Katolik merendam. Selain mungkin takut ya ada, ada juga mungkin traumatik yang mereka pernah lakukan melaporkan, lalu juga ada nespor apa-apa, nespor balik, menurut saya pada dasarnya ya juga memang secara keimanan sudah dipersiapkan dengan hal-hal yang orang menghubungkan kita dengan seperti itu. Itu bagian dari menjalankan iman itu. Jadi bagi-mah, iya? Memang begitu. Buat beberapa orang bagus, singkat terus, tiba-tiba sih kalau kayak gini. Buat tidak sempat, tidak sempat. Tapi kita nggak bisa. Jadi kita nggak bisa melakukan sebuah tindakan tanpa dasar dari yang kita yakin ini. Buat kita mungkin. Bukan mungkin ya buat kita. Bukan seluruh bodohan, kita menampuni, melepaskan penampunan, memberkati, mendoakan, dan tidak menutup balas, gitu. Ada nasib terdapat pembalasan itu haknya Tuhan. Jadi itu benar-benar kita dipersiapkan untuk situasi bukan cuma diberkati aja, tapi ketika hal-hal seperti itu terjadi, ya. Kita punya filter itu firman, dan tidak diperbolehkan, seperti yang dilakukan. Mencaci, mencari kesalahan agama lain, menfriming dengan narasi-narasi kebencian, menertawakan, menijik, lalu menikmati kemarahan orang, itu juga sebuah cacap logika sih. Cacap logika aja. Cacap logika? Cacap logika. Bukan buruk sih aja. apa okey tapi bro 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 ayah enggak bisa sejumlah di rumah di rumah sejumlah multi release ini semua kalau yang angrostik juga semua yang angrostik juga berbeda sih tapi pasti maksudnya orang-orang yang begini pastinya dia-jia padu ya, ngasih dia tapi ini bilang gelandangan rohani gelandangan rohani bisa gelandangan rohani ya jelas gak ada tempat salah satu yang buat saya lihat ya dalam tanah kutip bagus juga karena Indonesia ini sebenarnya gak boleh diincak oleh orang-orang ya ini yang boleh diincak oleh perbedaan bersamaan, toleransi cinta, saling dukung ya mungkin dia diincak yang memang gak bisa ada toleransi, bisa apa-apa Indonesia punya identitas clear, jelas bukan sebuah enggak apa ya negara-negara hukum tapi itu gak capai jadi minoritas karena ini, itu kan sebuah stigma jadi minoritas di tengah-tengah mayoritas yang ada stigma yang mengenal gua bangga, tinggal di negeri mana yang duduk beragama Indonesia terbesar gua tempat itu salah satu blessing salah satu cara Tuhan mencintai gua adalah gua ditaruh di tanah ini berinteraksi, kayak hari ini itu kan salah satu blessing dan itu bukan sesuatu yang harus dibuisi karena masalah intoleran sama masalah beristahat berusaha ya cuma 4 kecil dari keseluruhan kebaikan yang sudah terbang turun-temur dan siap juga kita luariskan turun-temur jadi gak ada perasaan minoritas gimana gitu semua ini juga menjadi edukasi gua untuk menyampaikan ke temen-temen kris dan peringatan istrofobia karena harus stigma karena, karena Om Bluti belum mewakilkan keseluruhan sebenarnya iya, sebenarnya itu kan Om Blumi ya orang-orang yang seperti itu, pembeda-pembeda sekurutnya itu Ustaz Pusat atau Perhenti itu tidak banyak kok tidak banyak cuma suaranya itu tidak berisik iya, karena tidak berisik di tekan, di kalentong nanti di hilang respon, 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 respon karena mereka mau ngomong, kita nanya emosi, kita respon, mereka viral kalau gak ada yang peduli ini emang, ada yang berisik iya, mereka berisik dari zaman dulu, beri agama ya ampun, sekolah katolik yang masuk juga muslim sekolah negeri yang kebanyakan muslim masuk juga orang-orang kristen iya gua sekolah dulu, gua sekolah katolik iya, teman-teman gua banyak yang disatukan iya, bagi ada masalah iya, termasuk dalam berkibuan masyarakat ada yang murtad, ada yang muhanat ada yang bikin hal yang bukan sesuatu yang harus di tangisi di sini, 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 di sini di sini, 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 di sini Manapun hasil dari perdebatan, karena apa yang mau diharapkan sosok Tuhan dari gotok-gotokan, gitu. Dan sedangkan narasi kita di Indonesia ini bukan debat, tapi toleransi gotok-gotok kebersamaan, gitu. Indah dari itu, gue gak terima kalau ada orang mau merusak itu dengan sepertinya mencoreng muka Islam yang sudah ada dengan narasi agama, gitu. Ya, masuk akal, lo pada saat gue mau alaf, apa yang ada di gotok-gotok? Ya, jadi itu hal yang biasa, dan apa yang ada di situ kan boleh, lo happy, lo menyampaikan, ada sesuatu yang menjadi blessing, dan harusnya semua sebagai orang yang...